Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tak berjalan Meskipun siswa berada di rumah Solusinya, guru ditentu dapat mendesai media pembelajaran Sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online Berikut adalah aspek internal pendukung pembelajaran daring anak Khususnya anak usia sekolah dasar Yaitu sebagai berikut Yang pertama, mengupayakan kelengkapan kositas Yang dibutuhkan anak saat sekolah daring Meliputi handphone, laptop, komputer, dan jaringan internet Yang kedua, mengatur waktu belajar yang efektif untuk anak Yang ketiga, mendampingi atau mengawasi anak saat belajar Yang keempat, memberikan motivasi atau semangat untuk anak Dan yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak Untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan di rumah Cukup sekian penyampaian diri saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Di sini saya akan berbagi video mengenai strategi kelola keuangan yang efektif di masa pandemi Di masa pandemi seperti sekarang ini Kita harus mengetahui cara mengelola keuangan yang efektif Dengan kata lain, kita dituntut untuk pandai mempraktekan cara mengelola keuangan Jika tidak bisa mengaplikasikan cara mengelola keuangan Hal ini akan berpotensi membuat kalian kesulitan dalam mengenuhi berbagai keuangan Lantas, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar? Nah, di sini saya akan mengasih tahu tentang cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatur keuangan secara efektif Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatur keuangan di masa pandemi Yang pertama, alokasikan pendapatan Di awal bulan, pas kalian dapat pendapatan Kalian harus bagi sesuai alokasi Nah, alokasinya berapa banyak? Pertama, kalian harus sisihkan untuk infak atau sedekah sebanyak 5-10% Untuk dana darurat juga 5-10% Setelah itu, kalian sisihkan untuk investasi sebesar 10% Ketiga ini harus diprioritaskan di awal bulan sebelum ada pengeluaran lain Jadi, sisanya 50% untuk kebutuhan dan 20% untuk keinginan Yang kedua, bedakan antar kebutuhan dan keinginan Tanpa disadari, kebosanan di rumah membuat kalian berbelanja secara online Namun, selama pandemi ini, cobalah tahan keinginan tersebut Jadi, cara untuk mengelola keuangan yang perlu kalian ketahui adalah Pahami perbedaan, keinginan, dan kebutuhan Untuk kebutuhan itu contohnya sandang, pangan, papan, pendidikan, komunikasi dasar, dan transportasi Kalau kebutuhan tidak dipenuhi, maka akan berakibat negatif pada diri kita Misalnya, makanan yang tidak bergizi, bikin kita mudah sakit Sedangkan untuk keinginan adalah hobi, gaya hidup, dan gengsi Dan kalau tidak terpenuhi, maka tidak akan berakibat negatif bagi diri kita Selanjutnya, hindari pembelian dengan sistem cicilan Pandemi seperti ini berhimat dan menyimpan setiap uang jauh lebih penting Daripada membeli sesuatu yang bersifat tersier Meski kalian sudah memiliki tabungan atau dana darurat untuk membeli Hal ini lebih baik jika kalian menunda keinginan tersebut sampai masa kritis selesai Nah, itu tadi sedikit tips yang bisa saya sampaikan Semoga dengan adanya video yang saya buat bisa bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Pandemi Corona memberikan dampak besar bagi semuanya Era sekarang adalah di mana era yang menuntut setiap orang untuk membuka diri pada perubahan Banyak karir dari seseorang yang mulai terancam Penyebabnya adalah semakin tingginya nilai pengurangan karyawan di suatu perusahaan Kondisi lingkungan yang tidak karuan pada akhirnya mengharuskan kita untuk memilih Walau kadang muncul rasa cemas, takut, bahkan galau Apalagi seorang mahasiswa yang belum tahu kemana langkah ini akan membawa Ditambah lagi mulai banyaknya tagihan Seperti pembayaran UKT, kuota internet lagi ngadat, cetak buku, sampai dengan skin card Guna meringankan berbagai permasalahan tersebut Kali ini saya akan membagikan tips untuk teman semuanya Tips ini sangat cocok untuk teman semuanya Khususnya seperti saya yang sekarang ini adalah seorang mahasiswa Yaitu ide bisnis tanpa modal Tips memulai sebuah bisnis tanpa modal Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah menempatkan diri sebagai dropshipper Dropshipper bisa disebut sebagai penyalur ataupun jembatan Cara kerja dropshipper sangat mudah Dimana dropshipper menyalurkan barang dari supplier Dan kemudian akan dipromosikan kepada calon konsumen Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya Mengenai langkah menjadi dropshipper dengan memanfaatkan aplikasi lapak COD dan juga marketplace Langkah pertama adalah pastikan teman-teman semuanya sudah menginstall aplikasi lapak COD dan juga facebook Kemudian login ke lapak COD Silakan teman-teman untuk memasukkan kode referral Langkah pertama adalah silakan teman-teman untuk masuk ke aplikasi lapak COD Kemudian pilih menu semua kategori Di situ banyak kategori produk yang disediakan Kali ini saya memilih kategori jam tangan Silakan di klik jam tangan yang ingin dipasarkan Silakan mengkopi fotonya Kemudian mengkopi mengenai spesifikasi jam tangan Selanjutnya kita membuka aplikasi facebook Pilih marketplace Jual Barang Kita masukkan foto tadi Kita tulis judul Jam tangan G-Shock GST 8600 Silakan kita beri harga Kategori pilih jam tangan pria Kondisi baru Kemudian kita memilih lokasi Dimana kita akan memasarkan produk tersebut Kita ketik Kota Bandung Dan kemudian untuk keterangan Kita masukkan spesifikasi jam tangan tersebut Selesai Semoga tips yang saya berikan kali ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Berikan nanti untuk aku And wait for the next video See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax